Takut terhadap jarum suntik seorang gadis yatim yang tinggal di rumah kontrakan sempit di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat, kami siang dijemput petugas kepolisian menggunakan mobil patroli. Meski semula ketakutan hingga nekat bersembunyi di dalam kamar, namun gadis berusia 13 tahun itu akhirnya bersedia menjalani vaksin setelah diberi hadiah tas sekolah dan sebuah telepon genggam untuk kebutuhan belajar mengajar di rumah. Demi mempercepat program vaksinasi nasional, aparat Polsek Kemayoran Jakarta Pusat menggelar upaya jemput bola dari rumah ke rumah terhadap keluarga yang belum divaksin di kawasan pemukiman padat Kelurahan Serdang. Di sebuah rumah kontrakan sempit yang dihuni dua keluarga, petugas mendapati seorang gadis berusia 13 tahun yang belum divaksin. Ekspresi ketakutan seketika muncul di wajah gadis bernama Citra saat dimintai ikut dengan petugas. Saking ketakutannya, gadis yang sudah tidak lagi mempunyai ayah itu akhirnya nekat bersembunyi di dalam kamar. Petugas yang tak kehilangan akal bersama sang ibu terus merayu. Alhasil rayuan petugas berhasil setelah memberikan hadiah berupa tas sekolah dan telepon genggam. Dengan menggunakan mobil patroli, gadis manis itu akhirnya dibawa ke gerai vaksinasi di SMKN 54 Kemayoran. Lagi-lagi, ekspresi ketakutan tak bisa dipendam hingga harus memegangi erat sang ibu ketika ia akan disuntikkan dosis vaksin. Kapolsek Kemayoran, Kompol Ewo Samono mengaku terus melakukan berbagai upaya agar bisa menarik minat masyarakat untuk mau divaksin demi mempercepat program vaksinasi nasional menuju herd immunity. Ketika anggota kami patroli di sana bertemu dengan salah satu keluarga yang mempunyai putri masih 13 tahun dan dia merasa takut untuk vaksin. Dengan memberikan himboan-himbauan dan edukasi-edukasi kepada putrinya tersebut, alhamdulillah putrinya berani untuk melaksanakan vaksin dan sudah terlaksana. Kami melakukan pendekatan yang humanis, kebetulan kami ada sedikit rezeki, kami coba untuk memberikan kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan menurut kami, pendiliran kami layak untuk mendapatkan vaksin tersebut. Tak hanya bisa bernafas lega karena putri tercintanya telah divaksin, hadiah telepon genggam yang diberikan petugas diakui sang ibu akan sangat bermanfaat, mengingat selama ini Citra mengandalkan telepon genggam miliknya untuk belajar daring di rumah. Memang dia takut jarum suntik. Sama dengar-dengar dari orang katanya kan banyak efek samping itu yang enggak enggak, jadi dia enggak mau, udah beberapa kali disuruh vaksin enggak pernah mau. Sangat berterima kasih untuk jika jadi bisa mengerjakan soal sendiri ada HP. Seperti halnya Citra, petugas kepolisian sektor kemayoran juga akan terus memberikan perhatian lebih kepada warga agar mau mendatangi posko vaksinasi COVID-19 dengan menyediakan layanan mobil antarjemput, pemberian sembako, hingga kemudahan akses. Dari Jakarta, Isan Riansah Nusantara TV melaporkan.